Intro Para pemirsa, tonton terus WiMarsu Karena dari program ini, Anda bisa dicerdaskan dan diberi bekal untuk memahami Dan menghayati hak-hak konstitusional Anda sebagai warga negara Tonton terus WiMarsu Tontonlah WiMarsu ini karena sangat kaya dengan berbagai perspektif yang menyentuh Tidak hanya bersifat pribadi tapi juga bersifat sosial Tidak hanya menyangkut bidang politik tapi juga bidang kehidupan yang lainnya Dan oleh karena itu kita berharap para pemirsa dapat menikmati dan sekaligus juga memperkaya perspektifnya melalui WiMarsu Ketika kedahagaan banyak orang terhadap acara-acara yang berkualitas bagus dan informatif Saya pikir WiMarsu ini bisa menjadi alternatif utama atau mungkin bisa menjadi terobosan baru Sebagai program yang ikut mencerdaskan dan menstimulasi anak-anak bangsa untuk lebih berpihak dan memikirkan bangsa dan masa depan negaranya Saya pikir WiMarsu ini resonansinya perlu diperluas dan perlu diintensifkan Kalau menurut saya WiMarsu itu sebuah show yang sangat mencerahkan Banyak figur-figur yang kita tidak pernah tahu sebelumnya Tapi memberikan sebuah perspektif yang baru Dan saya pikir Indonesia itu sangat memerlukan orang-orang yang bisa memberikan napas-napas baru Pemikiran-pemikiran baru dan mentalitas baru Ya saya sangat mengapresiasi WiMarsu karena ternyata WiMarsu telah memberikan media alternatif kepada kita Di tengah-tengah terjadinya kartelisasi dalam media masa Mudah-mudahan acara WiMarsu dan acara yang sejenisnya makin mempermudah akses masyarakat Terutama rakyat kecil terhadap pemberitaan tentang hal-hal yang terjadi sebenarnya di tengah keseharian kita Ya saya sih senang dengan adanya acara ini Karena dengan acara ini pemerintah bisa memperhatikan pemain seperti saya Dan pemain tenis nasional pun bisa diperhatikan Jadi gimana acaranya main Indonesia itu harus bisa kembali Nama tenis Indonesia itu harus kembali berkibar seperti dulu lagi Ya semoga aja pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah Memperhatikan apa yang dibutuhkan semua atlet Bukan hanya atlet tenis saja Atlet-atlet lainnya yang ingin menjadi seperti saya profesional gitu Kepada para pemirsa sekalian Saya sangat merekomendasikan Anda semua untuk menonton WiMarsu Bukan apa-apa saya mengenal Pak Wiimar sejak dulu Dan kalau kita ingin cerdas ikutilah perbincangan dalam WiMarsu Jadi tidak mudah untuk hanyut dalam informasi yang tidak jelas sama sekali Ini pertama kali saya diinterview oleh Bang Wiimar Teman yang saya kenal pada saat reformasi tahun 98 Saya senang sekali bisa berbagi cerita mengenai perjalanan Sejak reformasi hingga sekarang Mudah-mudahan acara Bang Wiimar ini lebih banyak lagi ditonton oleh teman-teman semua dan pemirsa Penonton WiMarsu diajak untuk memahami sebuah fakta Dengan cara yang berbeda dengan talkshow yang kita tonton selama ini Yaitu bagaimana kita memakai perspektif baru dalam memahami sebuah realita di lapangan Selain itu kita juga diajak bagaimana caranya mencuri kejernihan dari sebuah kerancuan Saya menonton WiMarsu sejak tahun 1995 Dan sejak pertama kali saya menonton WiMarsu Itu adalah salah satu acara favorit saya WiMarsu itu semacam teman akrab yang datang ke rumah berbincang-bincang dengan hangat Dan kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik dari hasil pembicaraan itu Ya, saya menyebut kebidah dan saya merasa terhormat Saya mengapresiasi Saya diundang di acara WiMarsu bersama sahabat saya, kakak saya yang sebenarnya sudah lama Waktu itu juga sempat ngobrol dengan saya di tahun 1999 Yaitu Bang WiMarsu Saya menyimpositif acara ini dan semoga acara ini yang menjadi acara audiovisualnya Itu bisa menjadi sangat penguat Acara beliau di radio, acara beliau di online, acara beliau juga di blognya Atau di berbagai situs jadinya Atau bahkan karena acara ini juga akhirnya nanti di-upload ke YouTube Semoga bisa menjadi inspirasi, mencerah bagi seluruh masyarakat Indonesia Bila berdemokrasi Selamat WiMarsu, selamat kakak saya Mas WiMarsu itu lah Sampai tahun 1993 Tidak ada orang televisi yang percaya bahwa talk show serius Bisa menjadi tontonan yang menarik Tapi kemudian lahir perspektif Dan disukai oleh pemirsa mendapatkan Panasonic Award dua kali Dan kemudian hilang cukup lama dan sekarang muncul lagi dalam bentuk WiMarsu Menurut saya ini satu bukti lagi bahwa talk show Seserius apapun bisa menjadi tontonan yang menarik Jadi jangan pernah pindah dari channel Anda untuk menonton WiMarsu Saya merasa senang hadir di acara WiMarsu Pertama saya merasa dekat dengan nuansa perubahan Karena saya tahu Pak WiMarsu ini menjadi bagian dari Gerakan Reformasi 98 Dan saya berharap auranya bukan hanya di studio ini Tapi beritanya juga bisa sampai ke seluruh negeri Untuk membawa pesan perubahan Selamat untuk WiMarsu Dengan Pak WiMarsu Pembicaraan yang biasa menjadi bisa sangat istimewa Dan hal yang istimewa akan menjadi sangat luar biasa Tonton terus WiMarsu Dalam WiMarsu kita dapat menemukan kebenaran secara istimewa Saya sangat mendukung acaranya Pak WiMarsu ini Bisa menggali berbagai macam aspek yang berada dalam masalah-masalah Baik di dalam bisnis maupun dalam masalah-masalah sosial Terima kasih Pak WiMarsu WiMarsu merupakan show favorit saya karena banyak sekali informasi menarik yang bisa saya dapatkan di sana Jadi wajib nonton WiMarsu WiMarsu Menurut saya ini sosok yang tidak bisa dihapus dari ingatan begitu saja Sejak saya dari kecil sampai besar Ini merupakan sebuah gambaran di mana kita harus mengatakan sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain Saya belajar banyak dari WiMarsu Karena sepandai apapun orang tidak akan bisa menggerakkan atau berguna Kalau keinginannya dan pemikirannya itu tidak sampai WiMarsu menurut saya adalah sebuah simbol dari komunikasi yang baik Saya sangat senang ya ikut acara WiMarsu ini Karena memang merupakan bagian dari saya juga mau mempublikasi mengenai wajib fotografi di Indonesia Karena di Indonesia ini sangat tidak populer Sangat tidak populis karena memang jalur ini masih sepi oleh peminat fotografi lainnya Saya dengan acara ini saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk lebih concern lagi terhadap lingkungan atau fotografi Sehingga orang menjadi suka akan dunia fotografi terutama wajib fotografi WiMarsu salah satu pembuka perspektif buat saya dan juga saya yakin buat pemirsa-pemirsa lainnya Tulisan, sambutan serta kelakar dari Om WiMarsu Sebuah sajian yang segar dan membuka banyak sekali jendela-jendela wawasan buat anak bangsa Dan saya percaya WiMarsu akan menjadi aset besar tidak hanya buat warga Indonesia juga buat warga dunia Nama saya Luigi Pralanga, staff misi PBB untuk IRAP Terima kasih Program ini sangat menarik Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang Di tangan WiMarsu, info yang berat dan penting menjadi semenarik hiburan Show yang menarik adalah apabila narasumber dan pembawanya bisa dipercaya Dan saya sudah sangat lama tahu Bung WiMarsu sebagai salah satu pembawa semacam talk show ini Orang yang kredibel untuk bicara berbagai masalah terutama sosial politik Pak WiMarsu menurut saya orang yang sangat hebat Menguasai segala topik Tapi ketika diundang di acaranya yaitu WiMarsu Saya merasa ngobrol seperti teman saja Sama WiMarsu Ngobrol dengan Om WiMarsu itu menyenangkan Kita bisa mengungkapkan apa yang ingin kita utarakan Terus Om WiMarsu juga bisa menggalinya dengan baik Jadi seperti bicara di dalam sembari ngopi saja Dan itu enak rasanya dibandingkan kita terlalu kaku dan sebagainya Tapi Om WiMarsu bisa membawakan secara lebih santai Dan kita pun juga happy juga Saya senang dibawakan cara oleh Pak WiMarsu Pak WiMarsu punya kemampuan yang hanya sekali saya alami Di Jerman dengan seorang wartawan ternama Membuat yang diwawancarai merasa enak Dan bisa mengungkapkan yang mau diungkapkan Ini WiMarsu ini betul-betul prototip dari upaya Untuk mengaktifkan akal publik itu Jadi tidak perlu kampanye besar-besar Ada hal-hal kecil yang bisa kita uji dalam percakapan politik Dan itu sebetulnya yang ditunggu publik Jadi WiMarsu adalah politik dalam arti sesungguhnya Yaitu menyelenggarakan akal sehat publik Agar supaya sebuah orang bisa terlibat Di dalam kepentingan untuk mewujudkan keadilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!